Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Satu Thessalonica pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang kesembilan sampai dengan ayat yang kedua belas. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari satu Tesalonika Pasal yang keempat ayat yang kesebelas dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Berusahalah hidup dengan tenang, dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Renungan hari ini berjudul Hidup Tenang di Dalam Kristus ditulis oleh Adam Holtz. Sahabat Tadibi awalnya saya tidak selalu memperhatikannya. Hari itu saya turun dari kamar hotel untuk sarapan, dan segala sesuatu di ruang makan itu terlihat bersih. Makanan tersajil lengkap di meja prasmanan, lalu ada lemari pendingin terisi penuh, dan wadah peralatan makan tertata dengan rapi. Semuanya sempurna. Lalu mata saya tertuju pada seseorang yang melakukan ini dan itu tanpa menarik perhatian. Namun semakin lama saya memperhatikannya, semakin saya kagum. Pria itu bekerja sangat cepat, tidak meluputkan apapun, dan cekatan mengisi ulang semuanya sebelum ada yang meminta. Sebagai orang yang pernah lama bekerja di bidang penyajian makanan, saya bisa melihat orang itu sangat memperhatikan detail. Segalanya sempurna, karena ia melakukan pekerjaannya dengan setia, meski hanya sedikit orang yang mungkin menyadarinya. Sahabat Tadibi melihat pria itu bekerja dengan sangat cermat, saya teringat pada perkataan Paulus kepada jemaat di Thessalonica. Berusahalah, hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Kalau kalian hidup demikian, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. 1 Thessalonica pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus mengerti bagaimana seorang pekerja yang setia dapat menerima penghormatan dari orang lain. Karena sikap tersebut secara diam-diam memberikan kesaksian tentang pengaruh Injil dalam membuat suatu tindakan pelayanan yang terlihat sepele menjadi bermartabat serta bermakna. Saya tidak tahu apakah pria yang saya lihat hari itu adalah orang Kristen, namun saya bersyukur bahwa ketekunannya dalam bekerja mengingatkan saya untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam upaya menjalani hidup dengan tenang dan setia. Sebagai cerminan dari kesetiaan Allah. Sahabat Odibi, bagaimana seharusnya iman Anda mempengaruhi cara Anda bekerja? Lalu bagaimana sikap kita yang tekun dalam bekerja dapat menjadi kesaksian iman yang berdampak? Mari kita berdoa. Bapak tolonglah aku untuk mengingat bahwa tidak ada pekerjaan yang sepele dalam kerajaanmu dan mampukanlah aku untuk tekun melayanimu setiap hari dengan kesadaran akan penyertaanmu yang selalu dekat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah tempat tanah dekat pelukannya Tempat desa tak menjangkau dekat pelukannya Yesus yang penuh ramah Yesus yang penuh ramah Turun dari serga Agar ku dijaga Dekat pelukannya Ada sebuah tempat hangat Dekat pelukannya Tempat berkembu alaku Dekat pelukannya Yesus yang penuh ramah Turut dari surga Agar ku dijaganya Dekat pelukannya Ada sebuah tempat bebas Dekat pelukannya Tempat penuh sukacita Dekat pelukannya Yesus yang penuh ramah Turut dari surga Agar ku dijaganya Dekat pelukannya Agar ku dijaganya Dekat pelukannya Ada sebuah tempat tenang Dekat pelukannya Tempat desa Tak menjangkau Dekat pelukannya Yesus yang penuh ramah Terus yang penuh ramah Turut dari surga Agar ku dijaganya Dekat pelukannya Ada sebuah tempat Ada sebuah tempat hangat Dekat pelukannya Tempat berkembu alaku Dekat pelukannya Dekat pelukannya Dekat pelukannya Yesus yang penuh ramah Turut dari surga Agar ku dijaganya Dekat pelukannya Dekat pelukannya Dekat pelukannya Ada sebuah tempat bebas Dekat pelukannya Dekat pelukannya Dekat pelukannya Dekat pelukannya Dekat pelukannya Yesus yang penuh ramah Turut dari surga Agar ku dijaganya, dekat pelukannya, agar ku dijaganya. Dekat pelukannya, agar ku dijaganya.